Sebelum kita bahas materi daging yang satu ini, info penting wajib disimak buat kalian yang ingin konsultasi langsung via whatsapp atau dapetin video khusus yang gak dipublis ke umum alias khusus pelanggan, join sekarang juga di channel ini. Klik gabung atau klik link di deskripsi. Oke kita lanjut ke pembahasan setelah intro yang satu ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Nordin Herudin. Dan pada video kali ini saya akan membahas part terakhir dari video teknik ya, bukan teknik metode lah ya, yang bisa digunakan oleh teman-teman dari part pertama awal tahun sampai sekarang. Nah buat teman-teman semuanya yang belum nonton, pastikan nonton semuanya. Kalau misalkan ingin ditiru silahkan gitu ya. Yang pasti disclaimer-nya adalah setiap metode buat setiap orang itu akan dirasakan berbeda. Jadi boleh jadi metode ini cocok dengan ritme saya, belum tentu cocok dengan ritme teman-teman. Tapi bukan berarti tidak patut untuk dicoba guys. Nah buat teman-teman semuanya yang ingin konsultasi langsung silahkan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya saat subscribe. Oke hari ini kita akan cek ya performa iklan, karena memang iklan hari ini saya matikan karena permintaan dari klien karena evaluasi terlebih dahulu. Jadi saya matikan iklannya gitu ya. Nah untuk teman-teman semuanya, jadi ketika part di akhir ini adalah teman-teman ketika sudah berjalan, anggaplah satu pekan gitu ya. Nah atau mungkin setelah beberapa hari teman-teman temukan ritme-nya, maka lakukan duplikat, kemudian lakukan pola yang pertama gitu ya. Tinggal edit targeting, lalu kemudian teman-teman setelah menggunakan interest, gunakan custom audience. Nah jadi si targetingnya custom audience. Nah disini teman-teman hari ini ya, hari ini today kita update dulu. Jadi hari ini saya matikan meskipun kondisinya seperti apapun. Tapi ada yang menarik ya, disini saya mendapatkan 50 pembelian ya, purchase bukan whatsapp ya teman-teman. Dan ini biaya per pembeliannya 700 perang ya, jadi bukan ribuan. Nah tapi ini iklannya dimatikan untuk hari ini, jadi semua iklan dimatikan ya. Nah karena akan dievaluasi gitu ya. Nah saya juga nggak tahu nih, kaget nih, kok bisa begini nih, bisa murah kayak gini, iya gitu ya. Nggak usah kaget teman-teman semuanya, kadang-kadang Facebook suka gitu, suka nge-prank mungkin ya lagi nge-prank. Oke teman-teman semuanya, dan buat teman-teman tinggal ulangnya aja dari langkah pertama, lalu kemudian langkah kedua, selanjutnya, selanjutnya. Dan komposisinya ini yang terakhir, itu saya adalah 1, 5, 3, guys. Kenapa saya tambah jadi awalnya 4, jadi tambah 1, karena ya untuk anggaran segini masih bisa lah ya. Nah buat teman-teman semuanya, hal yang perlu dilakukan adalah silahkan teman-teman selalu menguji, menguji, testing gitu ya. Metode ini keliru, metode ini tidak sesuai, gunakan lagi metode lain, jangan sampai berhenti di tengah jalan, kemudian gara-gara misalkan, aduh mahal, aduh mahal, tiap hari kok mahal, teman-teman berhenti untuk ngulik ya. Karena Facebook S kan bukan ilmu teori, tapi ilmu terapan, jadi harus terus praktek, harus terus diuji, biar teman-teman makin enuh gitu dengan, bagaimana sih harusnya saya beritme, saya tuh kayak gimana gitu, teman-teman semuanya. Oke guys, jadi ini hari ini 9 Januari, kita update lagi, jadi ini terakhir dimanikan, karena memang kita akan evaluasi dulu performa iklan beberapa hari kebelakang ya. Oke sampai jumpa di next video, jangan lupa di klik subscribe dan nyalakan loncengnya, jangan lupa juga kalau ingin konsultasi langsung aja join di link di deskripsi. Assalamualaikum Wr. Wb